Mekah Negeri 2 Garut membentuk posko pengendalian COVID-19 sementara video syukuran Bupati Labuan Batu viral karena timbulkan kerumunan. Selengkapnya dalam COVID-19 Update. Video acara syukuran pimpinan Kabupaten Labuan Batu yang baru dilantik viral karena timbulkan kerumunan. Bupati Labuan Batu Erick Atradari Tonga dan wakilnya Elia Rosa Siregar gelar syukuran di Jalan Seasahan Medan Senin kemarin. Bukan hanya kerumunan, sejumlah pengunjung juga tidak mengenakan masker. Ironisnya, wilayah Kota Medan berstatus PPKM level 4. Acara yang melanggar protokol kesehatan tersebut juga sempat dibubarkan kepala lingkungan setempat. Dalam 2 mereka sudah kelar. Tidak mungkin langsung bubar semua. Tidak mungkin langsung bubar lagi. Tapi sempat dibubarkan ya, Bu? Sempat dibubarkan. Karena sudah tidak sesuai, jadi kita bubarkan langsung semuanya. Gubernur Sumatera Utara yang melantik pasangan Erick Atradari Tonga dan Elia Rosa Siregar menyerahkan hukuman ke statkas COVID-19. Sementara di Garut Jawa Barat, guna mencapai pemberlakuan belajar tatap muka secara total, SMK Negeri 2 Garut membentuk posko pengendalian COVID-19 tingkat sekolah. Selain menerapkan prokes ketat, posko yang dikola para guru ini akan menjadi penanganan pertama saat ada siswa yang bergejala COVID-19. Posko terdiri dari dua ruangan, yakni posko kawasan patut prokes dan posko untuk tempat isolasi siswa bergejala COVID-19. Poskonya sudah kita pikir, sudah kita persiapkan, kemudian juga di sini anak yang pertama sudah 100%. Tak hanya pengendalian COVID, sekolah harus mampu meningkatkan infrastrukturnya dengan upaya-upaya inovasi, terutama terhadap ruang praktek siswa. Salah satunya inovasi alat mesin prokes otomatis yang dibuat siswa ini. Biar sekolah bekerja sama dengan puskesmas terdekat akan melakukan penanganan pertama pada siswa yang nantinya bergejala positif COVID-19 sebelum akhirnya siswa tersebut dirujuk untuk dirawat isolasi terpadu di rumah sakit daerah Garut. Ervan Lugina, Yono Siaputra, melaporkan untuk NET.